Korea Utara terus menyatakan bahwa negaranya bersekutu dengan Rusia. Hal ini dibuktikan saat Korea Utara menyebut Rusia akan mengubah semua senjata barat yang dikirim ke Ukraina menjadi sampah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh saudara Presiden Kim Jong-un yakni Kim Yu Jong. Sementara Kim Yu Jong sendiri juga menjadi politisi dan diplomat Korea Utara. Kim Yu Jong membuat kemajuan saat dirinya ikut terjun dalam dunia pemerintahan Korea Utara. Pasalnya selama ini Korea Utara dikenal sebagai negara pelanggar hak asasi manusia terbesar di dunia. Namun di era Kim Yu Jong dan Kim Jong-un, Korea Utara ternyata membuat kemajuan terkait hak perempuan. Sementara kini Kim Yu Jong pun menyatakan secara lantang bahwa Pyongyang akan terus mendukung Rusia atas invasinya ke Ukraina. Kemudian adik perempuan Kim Jong-un itu mengatakan bahwa Republik Demokrat Rakyat Korea akan selalu berdiri satu jalur dengan Rusia. Bahkan Pyongyang menegaskan akan bersama dengan rakyat dan tentara Rusia agar selalu bangkit. Hal itu dilakukan untuk membela kehormatan dan martabat negara mereka baik Rusia maupun Korea Utara. Selain itu alasan Korea Utara menyatakan dukungannya untuk Rusia adalah untuk kedaulatan dan keamanan negara masing-masing. Masih dalam pernyataan yang sama, Kim Yu Jong mengkritik keputusan Amerika Serikat yang memasok tank tempur M1 Abrams ke Ukraina. Yang mengatakan inisiatif semacam itu tidak akan membantu Kiev menang dari Rusia. Sebaliknya senjata dari negara barat justru akan dihancurkan oleh Rusia. Kim Yu Jong menyebut negara barat dan Amerika Serikat tidak bisa membanggakan senjata yang dimilikinya. Pasalnya Rusia akan membakar dan mengubah senjata tersebut menjadi abu. Hal itu mampu membuat tentara Rusia dan warganya merasa memiliki semangat juang hingga pantang menyerah. Diketahui awal pekan ini Amerika Serikat dan Jerman sedang berlomba mengumumkan niatnya untuk memasok senjata ke Ukraina. Amerika Serikat akan mengirim tank tempur M1 Abrams, sementara Jerman akan mengirim Leopard 2. Terima kasih telah menonton!